Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel review apa aja kali ini saya ada konten baru untuk edukasi ya tujuannya jadi mungkin sedikit berbeda bahasanya dengan konten-konten sebelumnya yang agak sedikit bahasa kasar atau bahasa sehari-hari jadi sekarang bahasanya itu lebih baku karena yang mendengarkan mungkin bukan hanya dari kalangan remaja atau dewasa ya tapi juga didengarkan oleh anak-anak yang mau belajar komputer nah karena ini kontennya pendidikan jadi saya menggunakan kata ganti untuk sebutan saya dan kalian mungkin juga kata-katanya lebih apa ya lebih tertata lah lebih baik lebih baku dari video-video yang sebelumnya yaudah langsung aja mulai disini pembelajaran yang pertama yaitu pengenalan komputer untuk pemula jadi ini pengenalan komputer sangat dasar karena diperuntukkan bagi pemula aja yang baru mengenal atau ingin mengenal komputer lebih lanjut dari yang pertama disini ada yang namanya piranti komputer piranti komputer itu adalah perangkat ya bahasa lainnya itu perangkat komputer komputer yang berasal dari kata komputer atau to compute yang artinya menghitung tapi sesuai dengan perkembangannya saat ini komputer tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menghitung jadi dulu komputer itu hanya digunakan untuk menghitung seperti kalkulator gitu lah fungsinya tapi kalau sekarang sudah digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas manusia seperti penelitian, administrasi, kedokteran, pendidikan, perbankan, dan lain-lain bahkan dalam perkembangan terakhir komputer sudah merambah ke dunia komunikasi dan hiburan ya kalian mungkin mengenal gadget-gadget ya kan kayak misalkan handphone, playstation, kemudian apalagi tuh yang buat game-game gitu lah intinya kayak gameboy kayak gitu itu juga termasuk dalam komputer tapi khusus untuk konsol game nah yang kedua ini piranti-piranti penting yang terkandung di dalam komputer pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu hardware atau perangkat keras atau benda dalam jenis komputer yang bisa kita sentuh wujudnya kemudian ada software atau aplikasi jadi software itu sistem aplikasi yang kita program untuk mengoperasikan komputer game-game itu juga masuknya ke dalam software ya kemudian yang ketiga ini brainware brainware itu adalah kita orang atau user yang mengoperasikan komputer lanjut nah hardware hardware adalah peralatan yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan seperti tadi yang saya udah jelaskan peralatan tersebut meliputi peralatan input peralatan proses dan peralatan output peralatan input yaitu suatu alat yang digunakan untuk memasukkan data dari pengguna seperti kita ke dalam komputer melalui apa? melalui itu keyboard ada scanner ada mouse joystick dan lain-lain nah kita sambil lihat ya gambarnya keyboard nah ini contoh keyboard sederhana jadi keyboard sederhana itu bisa digolongkan saat ini ya jadi saat ini ada keyboard yang pakai kabel ada juga yang near kabel atau wireless jadi bisa digolongkan menjadi dua pertama keyboard yang pakai kabel kedua yang semacam ini ini kan gak ada kabelnya ya tapi walaupun gak ada kabelnya tetap namanya keyboard biasa ini kemudian ada keyboard yang jenis keyboard gaming contohnya seperti ini dia lebih berwarna biasanya kemudian fisiknya ukuran fisiknya itu lebih besar lebih berat dan tombol-tombolnya biasanya lebih banyak kalau yang ini ini dia gak ada yang biasa ya keyboard yang biasa itu gak ada tombol multimedia contohnya kayak play, pause, kemudian volume up, volume minus gitu volume down gak ada tapi kalau di keyboard yang gaming ini biasanya ada tambahan-tambahan seperti untuk multimedia jadi kita bisa membesarkan volume mengecilkan volume kemudian ganti lagu kemudian play atau pause ketika kita nyetel film gitu melalui keyboard dan biasanya warnanya ya warnanya itu RGB atau warna merah, hijau, dan biru jadi terbagi ada tiga warna biasanya sih kemudian tampilan visualnya juga lebih menarik yang gaming gaming ini juga ada dua jenis ada yang menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel atau wireless berikutnya ada juga keyboard numric jadi keyboard ini hanya menampilkan atau hanya berfungsi untuk mengetikan nomor-nomor saja jadi semacam kalkulator biasanya keyboard ini digunakan untuk perkantoran bagian administrasi atau bagian akunting yang bekerja di bank jadi hanya untuk mengetik angka supaya lebih cepat nah kemudian untuk peralatan input yang kedua yaitu scanner scanner ada yang hanya scanner seperti ini ini saya menggunakan merk Epson ya yang biasa dikenal di Indonesia sebenarnya merk lain pun ada seperti Canon seperti HP kayak gitu tapi disini yang saya gunakan merknya Epson sama saja sih merk apapun kalian kalau mau beli scanner merk apapun boleh tergantung kemampuan kalian untuk membeli dan kebutuhan kalian contohnya seperti ini scanner seperti ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan scanner yang tergabung dengan printer contohnya seperti ini nah ini ada scannernya juga tapi dia juga bisa berfungsi sebagai printer jadi ini bisa 3 in 1 ya fotocopy scan dan print harganya pun lebih terjangkau dibandingkan dengan scanner yang biasa atau scanner yang ini nah lanjut berikutnya ada mouse nah mouse ini jaman dulu ya mungkin sekarang juga masih ada itu bentuknya seperti ini ada kabelnya kemudian colokan di ujungnya ini PS2 jenisnya bukan USB kalau sekarang sudah menggunakan USB hampir semua mouse menggunakan USB meskipun masih ada yang menggunakan colokan seperti ini nih seperti PS2 nah disini juga tombolnya masih 2 belum ada tombol scroll jadi ketika kita mau scroll dokumen itu menggunakan garis yang biasanya di tepi kanan dokumen nah ini bawahnya bagian bawahnya seperti ini ada balnya jadi namanya ini mouse bal jenis bal jenis bal jadi bukan jenis optik ya kalau jaman dulu masih pakai bola dan bolanya ini bisa kita keluarkan kita copot kayak gini ini ada tutupnya seperti ini nanti ketika dicopot dilepas bolanya seperti ini jadi kalau misalkan rusak biasanya bolanya ini bisa diganti tapi jarang yang jual ya jadi biasanya jual ya mouse nya aja kemungkinan kalau ada mouse rusak bolanya masih bagus bisa ditukar bolanya aja nah kemudian jaman dulu seperti ini ini semuanya menggunakan kabel ya jadi tidak ada yang wireless nah jaman sekarang itu ada mouse seperti ini ini mouse yang standar jaman sekarang jadi bisa dikatakan mouse yang murah ya ini sudah menggunakan USB kabelnya jadi disini juga biasanya ada lampunya ada warna kemudian selanjutnya ini mouse yang harganya lebih mahal bisa dikatakan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan mouse yang model seperti ini ini mereknya apa aja tapi mouse yang murah rata-rata bentuk fisiknya seperti ini dan kalau mouse yang standar atau mouse yang lebih mahal biasanya polos hitam seperti ini aja jadi tidak ada lampu-lampunya jarang sih yang ada lampunya nah seperti ini ini menggunakan kabel USB juga dan ada yang wireless tanpa kabel jadi seperti ini bentuknya atau jenisnya ya kemudian ada mouse ini ini adalah mouse gaming ketiganya 1, 2, dan 3 ini menggunakan optik dan mouse-mouse gaming yang zaman sekarang pun sudah ada yang menggunakan laser sebagai pengganti optiknya nah ini dia kalau mouse gaming ciri-cirinya seperti ini tombolnya lebih banyak seperti keyboard gaming jadi lebih banyak daripada yang jenis mouse standar seperti ini ini ada tambahan tombol untuk BPI atau resolusinya jadinya dia lebih lembut dalam pergerakan karakter game disini apa namanya warna-warna juga biasanya lebih menarik model-modelnya atau bentuk-bentuknya juga lebih menarik daripada mouse yang standar lanjut ke joystick joystick ini saya gak ada gambarnya jadi kalau kalian ingin tahu joystick biasanya joystick itu kita bisa pergunakan untuk bermain game ada yang bentuknya seperti apa namanya itu transmisi pada mobil atau untuk ganti gigi pada mobil ada juga yang bentuknya seperti stick PS jadi kalau kalian ingin tahu joystick ya itu modelnya seperti stick PS begitu yang untuk digunakan bermain game kemudian ada peralatan proses nah peralatan proses yaitu peralatan yang sering disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit merupakan sekumpulan komponen elektronik terinstegrasi yang bertindak sebagai pengatur atau otak suatu sistem dalam komputer nah peralatan proses itu ada beberapa yang pertama yaitu CPU atau prosesor jadi yang dimaksud CPU atau yang disebut sebagai CPU sebenarnya adalah prosesor bukan casing jadi kalau kalian ingin tahu CPU yang sebenarnya itu adalah ini nah ini terletak di bagian dalam casing komputer jadi kalau di laptop juga di dalamnya laptop di mesinnya itu ada namanya ini atau CPU atau prosesor prosesor saat ini yang saya tahu untuk komputer ya ada dua jenis yaitu dari Intel dan dari AMD terserah kalian lebih berminat ke Intel atau AMD sama aja sih sebenarnya mah gak ada kekurangan gak ada kelebihan dari masing-masing tergantung kebutuhan kalau kalian kebutuhannya untuk game desain misalkan kayak gitu kalian lebih cocok kemana itu tergantung pilihan kalian harganya harga prosesor ini bisa dikatakan yang paling mahal diantara komponen-komponen yang lain ya jadi bisa dari ratusan ribu hingga jutaan tergantung kapasitas dan tergantung kemampuan dari prosesor ini nah kemudian yang kedua bagiannya adalah RAM atau Random Access Memory RAM disini yang saya tahu sampai saat ini itu sudah sampai DDR4 DDR ini adalah jenis-jenis RAM jadi bahasa awamnya DDR ini menentukan kecepatan dari RAM tersebut bukan kapasitasnya ya karena apa karena di DDR3 ada yang kapasitasnya sampai 4GB DDR4 ada yang kapasitasnya hanya 2GB jadi DDR ini tidak menentukan kapasitas RAM tetapi menentukan kecepatan dari RAM tersebut nah DDR perbedaan antara DDR kemudian DDR2 DDR3 DDR4 ini hanya di slot-slotnya ini slot jadi beda ya letak gigi-giginya ini ini beda nah kalau DDR3 lebih ke kiri ya tidak pas di tengah kemudian yang mempengaruhi yang membedakan adalah chipsetnya atau apa namanya ya otaknya otaknya dari RAM tersebut ini seperti ini otak-otaknya ini kalau disini ini bagian aslinya jadi ini hanya ilustrasi yang di kiri yang di kanan ini asli penampakan dari RAM tersebut nah seperti ini ini ada otak-otaknya atau chipnya ya jadi besarnya itu sama semua DDR sampai DDR2 3 4 besarnya sama semua tapi kalau kalian ingin membeli RAM atau merakit komputer kalian harus perhatikan slot di motherboardnya nanti akan kita perlihatkan slot yang mana yang dimaksud dengan slot RAM pada motherboard nah kemudian disini juga ada beda nih nah ini untuk komputer yang lebih panjang dan ini adalah untuk laptop namanya SODIMM jadi RAM nya ini jenisnya SODIMM kalau ini kan BIM ya BIM yang ini namanya SODIMM jadi gigi-giginya ini sama bedanya slotnya dan fisiknya ini lebih kecil harganya pun gak beda jauh dengan yang ini bisa lebih mahal bisa lebih murah tergantung dari merek RAM tersebut berikutnya ada RAM ini juga nih ini RAM untuk komputer tetapi dia adalah jenis RAM untuk gaming perbedaannya biasanya ada di headsync atau yang ini jadi ada penutup dari chipsetnya kalau ini kan chipnya kelihatan ya otaknya ini kelihatan kalau ini ditutup oleh headsync fungsinya apa fungsinya untuk menstabilkan suhu jadi bisa mendinginkan suhu RAM yang terlalu panas untuk main game ini karena ada penghantar panas ini dia akan lebih stabil suhunya jadi tidak terlalu panas tidak dingin juga karena ada headsync ini harganya pun bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan RAM yang biasa seperti ini kecepatannya biasanya berbeda dengan RAM jenis yang biasa seperti ini apakah RAM game bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari jelas bisa dan malah lebih baik daripada RAM yang biasa seperti ini nah kita lanjut ke VGA atau bisa dikenal dengan GPU nah ini ada VGA card yang pertama itu VGA card biasa biasanya seperti ini penampakannya harganya pun ini lebih murah dibandingkan VGA yang jenis ini kemudian ada lagi yang ketiga yaitu VGA jenis untuk gaming perbedaan yang mencolok biasanya dari fisiknya kalau VGA card yang jenis ini harganya lebih murah fisiknya lebih simple kemudian VGA card yang harganya lebih mahal lebih bagus biasanya fisiknya ini lebih tebal dilengkapi dengan penutup untuk head sink dan kipas yang lebih besar seperti ini kemudian VGA card yang jenis gaming ini fisiknya lebih besar lebih berat lebih menarik dilihat ada warna warnanya biasanya juga dilengkapi dengan lampu dan kipas tambahan yang banyak lebih dari satu biasanya nah kemudian yang membedakan selanjutnya ada pada port port atau lubang lubangnya disini lubang yang menghubungkan dari VGA card ke monitor itu seperti ini hanya ada dua yaitu HDMI dan DVI kemudian disini ada tiga jenis lubang DVI lubang VGA dan HDMI yang umum saat ini digunakan yaitu HDMI dan VGA kemudian yang ini jenis gaming dia ada tambahan tiga ini yang kecepatannya lebih bagus daripada HDMI yaitu display port display port jenis dual jadi dia saya kurang tahu untuk kecepatannya berapa kali lebih cepat yang pasti sih ini lebih bagus lebih modern untuk tahun ini jadi seperti ini ada tiga display port ditambah satu port HDMI dan sudah menghilangkan port VGA yang lebih zaman dulu atau lebih kuno kemudian ada lagi untuk harddisk ini harddisk masuk ke dalam storage atau media penyimpanan jadi harddisk seperti ini pada jaman dulu sebelum tahun 2000an biasanya tahun 2000 pun masih ada jenis ini ini namanya harddisk jenis IDE atau IDE nah berikutnya ada harddisk jenis ini yang lebih ramping lebih slim lebih ringan harddisk ini sekarang sih sudah hampir tidak ada jadi ini lebih berat bobotnya lebih besar fisiknya disini juga lebih lebar untuk kabelnya disini ada kabel power nah untuk harddisk jenis yang ini ini adalah SATA yang lebih baru daripada IDE yang ini port kabelnya juga beda kalau disini jenisnya seperti L ini kabel untuk power dan ini kabel untuk data kemudian ini penampakan dalamnya jadi bagian dalam harddisk yang IDE itu seperti ini ada beberapa piringan tebal seperti ini kemudian yang jenis SATA itu lebih tipis piringannya seperti ini lebih simple dan lebih ringan jadi masih menggunakan piringan atau magnetic disk untuk secara teknis nanti bisa di video selanjutnya atau di video yang lainnya nah berikutnya ada SSD seperti ini nih ya jadi disini tadi harddisk yang sekarang SSD SSD ini adalah media storage yang lebih modern dari harddisk jadi lebih cepat kemudian lebih simple lebih ringan dan dia sudah tidak menggunakan piringan lagi jadi dia dalamannya itu seperti ini hanya seperti lempengan seperti ini jadi tidak khawatir cepat rusak karena dia tidak ada bagian yang berputar atau bagian yang bergerak jadi hanya seperti ini saja port-port masih sama seperti tadi harddisk yang bagian SATA nah ukurannya kalau harddisk itu 3,5 inch kalau yang ini 2,5 inch nah kemudian ini ada yang lebih baru yang terbaru sekarang yaitu jenis media penyimpanan SSD nya itu M2 jadi fisiknya lebih kecil seperti ini ya ini colokannya menggunakan express jadi dia lebih cepat daripada serial ATTA untuk laptop harddisk laptop ukurannya sama seperti ukuran SSD jadi 2,5 inch tapi bentuknya berbeda dengan SSD dia bentuknya mirip seperti dengan harddisk tapi ukurannya lebih kecil nah kemudian yang berikutnya ada motherboard motherboard atau papan induk adalah papan utama dari sebuah komputer nah ini ada dua yang satu motherboard biasa yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan motherboard untuk gaming perbedaannya terlihat sangat jelas ya kalau motherboard yang biasa seperti ini simple berisikan dengan macam-macam komponen kalau motherboard untuk gaming terlihat nya lebih rapi dan lebih kokoh lebih gagah lebih keren lah kelihatannya nah ini tadi yang saya sebutkan untuk slot RAM jenisnya itu kalian bisa lihat disini biasanya disini ada petunjuknya DDR berapa ada tulisannya kecil tetapi kalau tidak ada kalian bisa lihat di buku manual ketika membeli motherboard atau ketika kalian membeli komputer kalian bisa tanyakan pada teknisi komputernya ini menggunakan RAM jenis apa jadi kalau kalian mau mengganti RAM atau menambah kapasitas RAM kalian bisa beli yang cocok dan tidak akan salah beli kemudian disini ada slot untuk PCI atau digunakan bisa juga untuk tambahan tambahan seperti soundcard seperti contohnya USB tambahan dan lain lain nah ini juga ada yang namanya ini yang warna putih dan hitam ini adalah PCI express ini digunakan untuk memasukkan atau menempelkan VGA card yang tadi kesini ini disini adalah letak untuk CPU atau prosesor yang tadi merek Intel ataupun AMD nah jadi letaknya disini ya untuk prosesor kalau yang jenis biasa seperti ini aja ini dia menggunakan oh ya berikutnya kalian juga harus perhatikan slot atau socket untuk harddisk jadi disini ini menggunakan portnya itu SATA jadi tidak bisa digunakan untuk IDE yang harddisk lebih kuno ya jadi tidak bisa ini menggunakannya itu SATA seperti ini ada 4 ada 5 ya 1 2 3 4 5 5 port SATA kemudian untuk yang gaming ini pun sudah menggunakan RAM ini ada 4 ini juga sebenarnya ada 4 beda warna kalau ini sama semua warnanya hitam karena mungkin temanya ini hitam ya black nah disini ada kipas untuk chipset kalau disini chipsetnya yang ini yang biasa ya dia tidak menggunakan kipas hanya menggunakan headsink kalau yang ini menggunakan kipas dan menggunakan headsink atau pendingin kemudian port portnya itu ada di sini ini untuk RAM ini untuk prosesor atau CPU yang tadi disini untuk port VGA ini juga VGA disini ada PCI Express yang kecil sama seperti ini PCI Express yang kecil ukurannya disini saya tidak melihat ada port untuk harddisk mungkin disini port untuk harddisk tapi ini bagian depan ya ini karena tampilannya dari atas begini jadi kurang terlihat untuk port harddisk yang mana kemungkinan si port harddisk biasanya kan disini tapi ini mungkin disini port harddisk jadi nanti dia kabelnya itu lebih rapi lebih bisa ditekuk ke belakang motherboard ini nah selanjutnya itu ada casing jadi semua peralatan atau perangkat di ini CPU RAM VGA harddisk motherboard semuanya ini berada di dalam casing nah casing itu yang seperti ini bentuknya jadi ini namanya bukan CPU tapi ini adalah casing casing untuk komputer jenis desktop ya jadi seperti ini ini casing yang pada umumnya digunakan untuk desktop komputer desktop seperti ini nah ini casing untuk yang jenis game jadi untuk gaming biasanya lebih menarik seperti ini ada warna-warna ada lampu-lampu merah dan biru kayak gitu dan dia juga lebih berat lebih lengkap port-port nya yang pendinginnya pun lebih bagus dibandingkan dengan yang biasa seperti ini kemudian ada lagi yang ini ini adalah casing yang versi standar lebih murah daripada yang ini dan daripada yang ini daripada yang gaming ya dia jauh lebih murah kalau kisaran harga misalkan kita analogikan kisaran harganya yang murah ini sekitar 100 sampai dengan 200 ribu kalau yang gaming ini bisa di atas 500 ribuan kemudian kalau yang ini harganya bisa 300 sampai dengan 400 ribu ya kalau kalian punya budget tapi gak mau yang gaming saya sarankan sih beli yang biasa seperti ini tapi lebih bagus jadi lebih tebal dan lebih kokoh tidak seperti kaleng tidak seperti seng doang gitu ya kemudian sistem pendinginnya pun dia lebih bagus dia di sini depan di sini bisa dipasangin kipas samping bisa kalau ini kan hanya di samping bisa dipasangkan kipas depan sini dia tidak bisa dipasang kipas nah kemudian berikutnya ada peralatan output yaitu fungsinya untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil pengolahan data dengan komputer sehingga menghasilkan suatu informasi nah peralatan output adanya apa aja yaitu pertama monitor monitor seperti yang saya tahu atau kalian pernah lihat juga ada yang jenis monitor seperti ini monitor lama monitor jenis tabung CRT kemudian monitor yang ini yang lebih baru jenis LCD atau layar datar dan tipis seperti ini fungsinya keduanya sama hanya yang membedakan besar kecilnya resolusi jadi kalau kalian ingin tahu resolusi lebih lanjut kalian bisa cari-cari di google atau di buku manual nah kemudian ada juga printer printer juga termasuk dalam golongan output karena dia bisa mengeluarkan kalau monitor tadi mengeluarkannya mengeluarkan tampilan gambar kalau printer mengeluarkan bentuknya fisik jadi hasil data yang kita print seperti teks gambar kemudian tabel foto dan lain-lain printer ini ada dua jenis juga yang saya tahu sampai saat ini ini adalah printer yang biasa hanya untuk nge-print kemudian ini printer yang jenis lebih komplit jadi bisa untuk scan print dan fotocopy harganya pun berbeda yang ini jelas lebih mahal daripada yang biasa berikutnya ada DVD atau CD room kalau dulu mungkin CD room nah jaman sekarang sudah ada DVD room fisiknya pun berbeda-beda dan fungsinya pun lebih bagus ini adalah yang biasa ada di komputer desktop atau PC lebih besar fisiknya seperti ini kemudian ini ada yang di laptop jadi untuk laptop dia lebih kecil lebih tipis fisiknya fungsinya sama aja kecepatannya pun sama kemudian ini ada yang portable jadi dia tidak ditempelkan ke komputer tetapi dia bisa dibawa kemana-mana hanya dengan mencabut dan mencolokan kabel data seperti ini ini fungsinya sama kecepatannya pun sama hanya lebih simple jadi dia bisa mobile bisa praktis dibawa kemana-mana biasanya sih untuk laptop yang tidak disertakan dengan DVD room seperti ini jadi dia beli lagi kemudian yang terakhir itu ada speaker speaker disini saya tidak menyertakan gambarnya tapi kalian pasti sudah tahu kan speaker itu adalah speaker yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik jadi kalian nyetel musik ada speaker musik kalian bisa terdengar headset juga termasuk ya jadi headset earphone itu termasuk dalam peralatan output yaudah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini karena sudah kepanjangan untuk selanjutnya yang kita bahas yaitu software jadi untuk saat ini kita hanya membahas sampai dengan hardware berikutnya ini ada software kalau brainware saya tidak bahas karena kita user sebagai pengguna jadi selanjutnya ada di part atau di video selanjutnya yaitu kita akan membahas software terima kasih videonya sampai disini saja semoga bisa membantu kalian yang ingin mengenal lebih lanjut tentang komputer kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Terima kasih.